Ya, di sini pemerintah saya akan mencoba bagaimana cara menghindari kecoa ya di rumah kita. Nah, ini ada lemari ya. Biasanya tersembunyi kecoa ya. Caranya adalah dengan rinsol. Rinsol bubuk ini kita taburkan ya di sekitar lemari. Kita buka. Nah, di sini banyak barang-barang ya. Ini bisa kita taburkan dengan rinsol ini ya. Jadi, di sini setiap sela-sela ini, rinsol ini kita taburkan rinsol. Jadi, yang tempat-tempat. Karena kecoa ini paling takut terhadap sabun rinsol ini ya. Saya akan ketakutan sekali. Jadi, caranya adalah aroma ini supaya membuat takut kecoa ya. Nah, jadi di sela-sela ini kita kasih rinsol. Dengan aroma rinsol ini, makanya kecoa ini tidak akan mendekat ya. Tidak akan mendekat. Kalau barang banyak begini, tentan sekali ya terhadap datangnya kecoa. Hanya dengan seribu rupiah. Ini mungkin bisa 10 lemari bisa kita hindari ya. Hindarkan dari adanya kecoa ini. Dengan barang-barang yang ngembuk begini, kecoa suka sekali ya. Jangan lupa taburkan bubuk rinsol ya. Di sela-sela barang-barang ini. Di barang-barang yang ada. Supaya terhindar dari kecoa. Tambahkan lagi. Nah, demikian, Pak Mirsa. Semoga bisa diperhatikan di rumah. Dan bisa memberi manfaat ya. Supaya rumah kita terhindar dari kecoa. Dan kecoa ini sangat menjijikan ya. Gimana supaya terhindar ya. Barang-barang kita. Dari kecoa. Apalagi kecoa ini. Kalau dia. Buang kotoran ini sangat jijik, Pak. Nah, ini adalah satu cara yang sederhana, mudah. Dan yang penting adalah murah ya. Setiap barang-barang yang mudah dihinggap kecoa. Sebaiknya ditaburi dengan rinsol ini ya. Ini sudah terbukti. Karena kecoa ini benar-benar sangat takut terhadap rinsol. Sabun rinsol ini ya. Demikian. Terima kasih. Selamat menikmati.